Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, perkenalkan Nama saya Eilamah Saksadialis Saya dari Pemermadia, SMP Sama Zatul Umanggu Pemermadia, calon lawan untuk masa depan Bagaimana keadaan teman-teman di rumah? Semoga sehat semangat ya Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Belonggara Dan berdemonasi peran kita dalam dolar darah Yuk, belajar baru di video ini Mau-mau-mau nih tentang dolar darah Udah pada tau belum apa itu dolar darah? Proses menjubahkan darah kepada orang yang membutuhkan Adalah kemerdian dari dolar darah teman-teman Nah, dolar darah itu dibagi menjadi dua Dolar darah mengganti dan dolar darah sukarela Dolar darah mengganti adalah Proses menjubahkan darah kepada seorang Dan kita tau kepada siapa darah kita disumberkan Sedangkan, dolar darah sukarela adalah Menjubahkan darah setiap sukarela Tanpa mengutahui untuk siapa Nah, kalau dolar darah itu ada berapa sih teman-teman? Dolar darah itu ada empat Ada A, B, O, dan AB Nah, itu tadi teman-teman Sekilas tentang dolar darah Sekarang saya mau tanya nih Siapa saja sih yang boleh dolar darah? Apa cuma juga boleh? Yuk kita kepas bareng-bareng sihat-sihat dolar darah Yang pertama Lagi-lagi atau wanita berusia 18-6 tahun Yang kedua Sehat jasmani dan luhari Yang ketiga Berat badan minimal 45 kg Yang keempat Kadar hemoglobin 12,5 kg Yang kelima Tekanan darah sistolik 100-180 Mbg Dan tekanan darah sistolik 50-100 Mbg Dan yang paling penting nih teman-teman Tidak menderita penyakit kronis Seperti HIV AIDS, hepatitis, diabetes Maupun penyakit kronis lainnya Oh iya Bagi ibu hamil dan juga menyusui Tidak diperkenankan untuk dolar darah ya Nah kalau kita sebenarnya manfaatnya itu Sudah boleh apa belum kalau untuk dolar darah? Kalau dilihat dari usia Sepertinya belum biar Dan pastinya Dolar darah memiliki banyak sekali manfaat Masa sih? Iya beneran Selain bermanfaat bagi orang lain Dolar darah juga bermanfaat bagi diri kita sendiri loh Gak percaya? Yuk aku kasih tau manfaat dolar darah Yang pertama Kita akan mendapatkan kekuasaan batin Karena dari yang kita sembangkan Dapat menyelamatkan jiwa orang yang butuhkan Yang kedua Kesehatan kita akan terpontong Karena setiap kita dolar darah Kesehatan kita akan dicek oleh petugas kesehatan Yang ketiga Tubuh akan menjadi sehat Loh kok bisa? Ya iyalah Karena dengan dolar darah Tubuh akan memproduksi darah yang baru Yang keempat Kita dapat bergabung dalam organisasi PMP Untuk menambah teman Dan meningkatkan kekuasaan kita Dalam kegiatan sosial Wah hebat kan? Dan yang terakhir Kita dapat menambah sumber darah Dan menambah keperluan sosial kita Banyak sekali kan manfaat positif Dari dolar darah Maka dari itu teman-teman Nggak usah pikir panjang lagi deh Bagi yang sudah mempercayaran Yuk langsung saja dolar darah Caranya Langsung datang ke unit dolar darah Di wira sekitar kemudian Lalu Isi kolomodif Yang berisi Data diri Dan diwayat kesehatan Selanjutnya Petugas kesehatan Akan memeriksa kesehatan kita Untuk mengetahui Lolos atau tidaknya Kita untuk dolar darah Jika kesehatan kita lolos Maka Petugas yang terampil Dan berpengalaman Akan mengambil darah kita Selama pulang lebih 10 menit Jika sudah Kita akan memilih istirahat Dan mengistirahat selama 5 menit Oh iya Kita juga akan dapat Tartu dolar darah Sebagai bukti Bahwa kita sudah Mendelakan darah Tartu itu Juga dapat digunakan Untuk dolar darah Dolar darah selanjutnya Ingat ya teman-teman 2,5 sampai 3 bulan Datang lagi ke unit dolar darah Untuk dolar darah Sejalan rutin Nah Siapa yang ingin Tubuhnya sehat Siapa yang ingin Memang bagi orang lain Kita semua pasti inginkan Itu semua Dan kita dapatkan Lalu dolar darah Teman-teman Nah Bagi Pemang-pemang Yang belum memiliki syarat Tidak usah sedih Karena Kita tidak akan memperhatikan diri kita Untuk menjadi penduduk darah Dan jangan lupa ya Ajak orang di sekitar kita Untuk dolar darah Sekian yang dapat saya sampaikan Sampai disini dulu ya teman-teman Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh